Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Aris Eka Presiden Oficial di video kali ini kita akan belajar untuk membuat konten ad puzzle berbentuk video dari rekam layar harap dipahami bapak ibu kalau sekali ini dalam tutorial ini saya akan menunjukkan per gambar menggunakan gambar, tidak langsung praktek dikarenakan saya harus merekam layar dan mempraktekan rekam layar, jadi ibaratnya rekam layar yang merekam layar, jadi akhirnya agak kesulitan jadi maka dari itu saya akan tunjukkan per gambar semoga nanti bisa dipahami jadi pertama kali untuk membuat konten dari rekam layar, bapak ibu seperti biasa masuk ke dashboard terlebih dahulu kemudian jika belum pernah membuat sebuah konten maka tampilan tiga ini pasti ada ya, yaitu bikin buat rekam layar, telusuri video siap tayang, dan unggah video atau bapak ibu jika ini sudah ada konten disini, sehingga tidak muncul seperti ini bapak ibu tinggal klik yang ujung kanan atas, yaitu klik add new atau tambah baru, seperti itu nah, silahkan dipilih yang namanya rekam layar, nah setelah bapak ibu memilih rekam layar maka bapak ibu akan mendapati tampilan seperti ini bapak ibu maksudnya apa? karena rekam layar yang ada di add puzzle itu menggunakan bantuan dari chrome pastikan bapak ibu nanti bukanya pakai browser chrome, nanti disana bapak ibu akan ditawari bagi laptop yang pertama kali pakai add puzzle akan muncul permintaan untuk install ekstensi add puzzle yang ada di chrome silahkan bapak ibu nanti ada tampilan seperti ini langsung aja klik buka toko chrome ya, atau apa ya dalam bahasa inggris ya jadi apa namanya di toko chrome ya, seperti itu terus kemudian nanti di ekstensi chrome itu nanti akan muncul seperti ini bapak ibu, add puzzle ya, jadi seperti ini bapak ibu tinggal add to chrome atau add crew chrome ya, jadi silahkan di klik seperti itu nah, nanti bapak ibu akan mendapati tampilan seperti ini biasanya di bagian atas ya, jadi ada yang namanya bar kemudian ada muncul seperti ini ya, silahkan di klik tambahkan ekstensi maksudnya apa? nanti setidak bapak ibu buka chrome akan merekam layar menggunakan add puzzle maka bapak ibu nanti gak usah nginstall nginstall ulang ya jadi langsung aja tambahkan ekstensi ini klik, tambahkan ekstensi maka nanti akan muncul tampilan seperti ini nah, ini ya extension successful install artinya apa? ekstensi ini sudah berhasil di install silahkan klik go it atau bapak ibu sudah siap untuk merekam ya, jadi akan muncul seperti ini langsung klik go it nah, itu nah, nanti akan muncul bapak ibu tampilan ini bapak ibu ya jadi akan muncul tampilan seperti ini jadi ini adalah tampilan dari ekstensi yang sudah di install dari chrome tadi nah, bapak ibu silahkan ditentukan dulu untuk input mikrofonnya ya, jadi biasanya mikrofonnya itu default ya default itu berarti tidak menggunakan mic ini apa namanya colokan ya tapi micnya laptop jadi laptop itu punya namanya mic sama kamera yang muncul di atas itu bapak ibu yang di layarnya bapak ibu itu biasanya include ya maka namanya default itu namanya tapi kalau misalkan bapak ibu menggunakan kamera lain eh sorry menggunakan mikrofon ekstensi ya, maka dicari aja di sini silahkan dicari dan pastikan posisinya menyala seperti itu nah, jika sudah diatur mikrofonnya kemudian kamera inputnya maka bapak ibu tinggal klik start meeting nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya, ke delapan ini ya nah, ini maksudnya apa? maksudnya adpuzzle ingin menggunakan kamera yang ada di laptopnya bapak ibu silahkan izinkan jangan di blokir nanti gak bisa terus nanti seperti itu ya jadi silahkan izinkan nah, ketika diizinkan langsung bapak ibu akan mendapati tampilan yang seperti ini nah ya jadi ini sudah siap untuk melakukan yang namanya perekaman pastikan bapak ibu kondisinya ini menyala ya mikrofonnya menyala kalau kameranya mau gak dinyalakan tinggal di klik saja sehingga nanti disable atau tidak dipakai kalau mikrofonnya mau dipakai atau enggak ya silahkan ya jadi kalau saya biasanya saya nyalakan dua-duanya karena intinya adalah untuk merekam layar sekaligus saya menjelaskan di sana tampil wajah saya kecil nanti di bagian kanan bawah kemudian layar ini akan terekam nah, jika sudah ready semuanya ini sudah nyala udah nyala maka bapak ibu udah siap ya tinggal klik start meeting eh, start meeting start recording ya start recording seperti itu maka nanti akan muncul tampilan seperti ini nah choose and start recording maksudnya apa? silahkan pilih area mana yang akan direkam ya jadi bapak ibu silahkan klik choose and start recording maka bapak ibu akan mendapati tampilan seperti ini bapak ibu nah kalau ingin merekam semuanya maka bapak ibu rekam langsung eh klik aja eh apa namanya seluruh layar kemudian eh bagikan audio di centangnya dinyalakan kalau sudah ready semua klik bagikan ya ini contoh ketika saya bikin tutorial ini saya ingin merekam seluruh layar kemudian saya juga akan membagikan audio dalam sistem laptop ini kemudian saya juga menggunakan kamera dan mikrofon saya nah jika sudah ready semuanya klik bagikan maka bapak ibu akan mendapati tampilan seperti ini nah ini ya bapak ibu ya nanti ada 1 2 3 action nah bapak ibu langsung bisa nanti ngomong apa aja di depan mic sama di kamera seperti ini ya tampil ya ketika saya bikin tutorialnya ini itu akan tampil wajahnya bapak ibu di bagian kanan bawah atau bisa digeser-geser juga ya terus kemudian suara dari mic akan muncul juga nah ini ya bapak ibu ya ini sudah ready dan nanti bapak ibu juga bisa ya disini kalau misalkan bapak ibu pengen menampilkan yang namanya ini ya ini adalah bagian dari apa nama istilahnya merekam dan sebagainya jadi ini pause ini micnya nyala apa enggak ini kamera mau dinyalakan apa enggak ya terus kemudian ada yang namanya pause kemudian ada yang namanya record ya kalau posisi masih bunder itu berarti belum merekam tapi kalau sudah kotak seperti ini dia akan detiknya akan menyala artinya apa dia merekam seluruh layar seperti itu bapak ibu nah jika sudah maka bapak ibu nanti kalau pengen ya seandainya lho pak saya itu pengen itu apa menjelaskan selain layar saya juga ingin menjelaskan menggunakan yang namanya apa namanya whiteboard atau papan untuk mencoret-coret gitu ya bisa bapak ibu yaitu menggunakan ini bapak ibu nanti akan tampilannya seperti ini bapak ibu ini ada yang namanya lambang pensil silahkan di klik pensilnya nanti bapak ibu akan mendapati yang namanya layar kosong kotaan ya bapak ibu misalkan mau menulis mau apa namanya mencoret-coret itu ada disini ya itu ingin kalau seandainya bapak ibu ingin menggunakan fasilitas pensil nah jika sudah misalkan pengen apa ya sudah selesai semua ngerekamnya gitu ya sampai coret-coret dan sebagainya wis mari sudah selesai maka bapak ibu tinggal ini tinggal di yang kota ini di klik sehingga nanti menjadi bulat maka itu akan menghentikan rekam atau kalau seandainya gak pengen ya di pause juga bisa ya di pause dulu baru play lagi seperti itu nah kalau sudah selesai merekam layar seperti ini maka bapak ibu nanti akan mendapati tampilan seperti ini artinya apa rekam layar tadi itu disimpan oleh ad puzzle jadi mulai bapak ibu klik start atau rekam tadi sampai dengan bapak ibu menghentikan rekaman atau menyimpan rekaman maka nanti tampilannya muncul seperti ini seperti youtube ya bapak ibu ya ya jadi ada tulisan untitled artinya apa gak ada gak ada judulnya kemudian dibuat pada Agustus 8 tanggal 8 Agustus 20 2024 jam 14.41 misalkan seperti itu nah bapak ibu nanti bisa merubah nama rekaman ini dengan cara klik pensil yang ada di atas ini ya disampingnya untitled ini bapak ibu silahkan di klik dirubah namanya misalkan uji coba atau mungkin rekam layar 1 atau rekam layar saya atau apa munggo silahkan nah terus setelah itu jangan lupa bapak ibu sambil menonton ini ya karena semakin lama bapak ibu merekam layar maka semakin besar file yang akan di upload ke ad puzzle pastikan juga prosesnya ini sampai 100% baru bapak ibu mengumek mengedit yang lainnya jadi bapak ibu bisa nanti yang namanya memangkas ini ya memangkas video ini contoh sudah saya ubah ya apa nama 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 rekamnya tadi ya sudah jadi coba rekam ad puzzle nah terus kemudian ini memproses masih 91 pastikan sudah 100 ya nah bapak ibu nanti bisa namanya memangkas waduh ini tadi kok kepanjangan ya atau mungkin ini yang depannya ini apa namanya jelek ini ya seperti tadi seperti video sebelumnya yaitu tinggal klik pangkas video kemudian tentukan mana yang akan dihapus bagian depan atau bagian belakang atau nanti bagian mana yang mau diambil seperti itu bapak ibu nah selain pangkas audio pangkas video selanjutnya bapak ibu juga yang namanya menentukan silahkan di scroll ke bawah scroll ke bawah video ini nanti akan di public atau hanya pribadi atau privat jadi kalau misalkan rekam layar tadi untuk ditugaskan pada siswa pastikan public tapi kalau misalkan belum siap ya sementara di pribadi juga gak apa-apa atau privat dulu gak apa-apa itu tentukan dulu untuk apa namanya siapa yang bisa menonton video ini jangan sampai belum di edit belum di kasih soal udah di public itu bapak ibu ya terus kemudian setelah itu bapak ibu bisa milih yang namanya thumbnail jadi untuk tampilan depan itu pakai apa ya sayangnya bapak ibu ini yang saya dapati ketika bikin tutorial thumbnail ini gak bisa upload dari jpg atau mungkin gambar yang kita punya sehingga apa ya akhirnya terjadi yang namanya yaudah tangkapan layar dari apa yang kita rekam tadi seperti itu ini jadi silahkan pilih salah satu thumbnailnya jika sudah semua sudah beres semuanya muncul centang video siap seperti ini maka bapak ibu tinggal klik yang terakhir yaitu unggah video maka rekam layar tadi akan menjadi video yang disimpan di kontennya bapak ibu yaitu ad puzzle seperti itu bapak ibu itu untuk orang yang rekam layar nah sama setelah menjadi video di konten maka bapak ibu selanjutnya bisa untuk memasukkan misalkan mau motong mau mengisi suara atau mungkin pertanyaan seperti contoh yang tadi juga bisa seperti itu bapak ibu ya ini akan saya coba bapak ibu ya semoga bisa apa enggak ya kira-kira ya oke kita coba ya bapak ibu ini kita tambah baru kemudian pilih rekam video atau rekam layar ya nah kemudian nanti ad puzzle akan menentukan dulu dia masih memproses ini bapak ibu sebentar kita tunggu nah ini bapak ibu ya sudah muncul tampilan merekam menggunakan default kemudian kameranya ini saya matikan saja saya enggak akan merekam kamera saya menggunakan apa namanya suara saja nah jika sudah seperti ini ini ya ini bisa tap desktop atau kamera only ya ya biasanya saya pakai tap saja ini kamera saya matikan nah juga siap seperti ini start recording nah ini bapak ibu ya tampilan seperti ini bapak ibu ya mana yang mau dibagikan atau mau membagikan screen recording semuanya seperti ini atau add puzzle nya doang monggo ya jadi kita misalkan mau add puzzle ini bapak ibu ya kita bagikan termasuk audio juga klik bagikan nah dua satu oke nah bagi jadi ini adalah saya merekam layar jadi ini adalah tampilan dari add puzzle untuk mengetahui siapa saja yang ada di kelas saya contohnya ini ya klik aja sejarah pak aris nah ini sudah ada progresnya bapak ibu nah jika sudah bapak ibu juga bisa nah ini ada yang namanya drawing tool saya coba akan pakai drawing tool disini oke kita akan coba coret-coret ya bapak ibu ya satu dua tiga empat nah ternyata bisa ya oke drawing tool nya saya matikan kemudian saya selesai maka ini mau dihapus juga bisa nah dihapus hilang bapak ibu ya seperti itu jika sudah selesai matikan end record ceklek selesai deh nah ya ini bapak ibu nah terus kemudian akan dibawa ke tadi yang tampilan seperti kayak youtube tadi seperti contoh yang saya tunjukkan di powerpoint tadi nah ini bapak ibu ya tinggal diganti namanya misalkan coba rekam layar dua nah ini saya kasih tuis 6 misalkan seperti itu bapak ibu ya saya rekam layar dua ini sekalian nanti biar siswa saya bisa ngerjakan berarti ya 30 poin oke jika sudah simpan judul seperti ini saya mungkin mau memangkas ya caranya gimana tinggal dipangkas aja kalau mau dipangkas-pangkas silahkan gak apa-apa nah misalkan ini oke nah bagi jadi ini adalah saya merekam layar jadi ini adalah tampilan dari Adpuzzle untuk mengetahui siapa saja yang ada di kelas saya contohnya ini ya klik aja ternyata sangat pendek bapak ibu kalau saya potong-potong gak ini atau mau tambahkan potongan juga bisa mau menambahkan potongan video ini tinggal klik ini terus diambil dari video mana seperti itu juga bisa ya untuk selanjutnya kalau misalkan gak mau yaudah batalkan aja tindakannya seperti ini kemudian buang perubahan semua perubahan akan dilakukan oh jangan nah ini ya bapak ibu ya nah ini ya oke sekarang tinggal tadi ya mau dipublik atau diprivat nah publik aja gak apa-apa kemudian ini thumbnailnya sudah terus klik unggah video nah sudah deh itu untuk yang rekam layar bapak ibu nah langkah berikutnya kita akan memasukkan soal bagaimana caranya kita tunggu dulu biar dia menyiapkan video nah ini nih sudah mulai ready nih sudah siap bapak ibu mau potong-potong boleh ya kayak kayak waktu tutorial sebelumnya ya ini tinggal digeret-geret seperti ini tapi ini sudah berapa detik ini cuma 40 detik kalau dipotong gak enak oke nah bagi jadi ini adalah saya merekam layar jadi ini adalah tampilan dari Adpuzzle untuk mengetahui siapa saja yang ada di kelas saya contohnya ini ya nah klik itu bapak ibu ya untuk kalau mau nambah pengisi suara juga monggo misalkan di detik keberapa gitu ya misalkan disini mau ditambahi aja sejarah Pak Aris tapi kebetulan ini suaranya ada suara saya di video musuh saya tambah oke gak apa-apa kita coba saja mulai merekam nah ini suara double ini ini suara saya yang kedua selesai selesai kita coba bapak ibu ya seperti apa hasilnya kita cek nah ini suara double ini ya itu bapak ibu kita lihat ya kita coba bapak ibu ya disini nah ini suara double ini ini suara saya yang kedua selesai jadi suara rekaman kita itu akan menumpuk menumpuk yang belakang atau yang sebelumnya nah itu bapak ibu itu yang isi suara motong sudah tahu pengisian suara sudah tahu nah sekarang kita akan memasukkan pertanyaan klik pertanyaan seperti ini seperti biasa kita tentukan dulu lokasi pertanyaan dimana nah misalkan di detik ke 7 gitu ya kita ngasih soal pilihan ganda klik kita kasih soal yang mudah jawab 1 tambah 1 sama dengan berapa ya 1 2 3 seperti biasa ya kalau mau nambah tinggal klik terus kalau jawaban benar gimana ayo jangan lupa dicentang dulu kemudian disimpan terus kita akan ngasih soal lagi nih gimana ya disini nah oke hop kita kasih soal misalkan soal anu aja pertanyaan terbuka misalkan gini ya menurut kamu sejarah itu apa sih nah silakan dia nanti biar apa menuliskan disini atau kita juga bisa bikin suara soal dari sini bapak ibu ya tinggal di klik ini jelaskan jawab kamu bisa menggunakan suara atau ditulis ya menurut kamu sejarah itu apa jika sudah di klik kita lihat bapak ibu seperti apa suaranya jelaskan jawab kamu bisa menggunakan suara atau ditulis ya menurut kamu sejarah itu apa nah maka siswa harus diizinkan untuk menanggapi sejarah audio jadi dia nanti mau jawab pakai audio boleh ngetik juga boleh jangan lupa di kesimpan terus kita juga bisa memberikan catatan bagaimana memberikan catatannya sebentar ini biar loading dulu ini ya hasilnya kita cek ini suara doppel ini ini suara saya ini suara saya ini ada soalnya kita lihat ya jelaskan jawab kamu bisa menggunakan suara atau ditulis ya menurut kamu sejarah itu apa oke deh ini suara doppel ini ini suara saya disini oke disini ya kita bikin terakhir catatan catatan nah catatan ini bisa berbentuk tulisan bisa berbentuk gambar bisa berbentuk suara monggo dikreasikan ya mungkin saya pakai catatan sekarang pakai suara nah setelah kalian tadi melihat videonya mungkin itu video rekam layar ya coba sekarang kalian tulis atau mungkin kalian pahami berarti selama ini yang namanya sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah selesai kita cek nah setelah kalian tadi melihat videonya ya ada ya tinggal klik simpan mudah sekali bapak ibu ya nah baru ini sudah selesai deh jadi ini sudah beres membuat soalnya di apa namanya rekam layar tadi sudah beres tinggal klik selesai maka video ini sudah bisa ditugaskan atau dibagikan itu bapak ibu ya nah ini kalau nanti di video terakhir kita tinggal apa namanya membuat yang namanya dari youtube termasuk itu adalah penugasan bapak ibu jadi jangan kemana-mana tonton terus tutorial terakhir kita yaitu contoh tugas yaitu penugasan menggunakan video dari youtube terima kasih assalamualaikum martin aburakati selamat menikmati selamat menikmati